hai oke Halo selamat pagi sobat YouTube semuanya kali ini saya kedatangan sebuah portable speaker merk Harman kardon seri Onyx 3 jadi ini servisan ceritanya jadi rusaknya itu kalau buat Bluetooth dia Hai mati jika ditekan salah satu tombol ditahan gini jadi dia bunyi terus kalau dilepas mati lagi nah seperti itu kerusakannya Oke sekaligus kita akan coba perbaiki speaker ini kita akan coba langsung bongkar aja Oh sebentar saya coba dulu kita nyalakan bluetoothnya dulu nah ini dah connect CEO my account I Hi 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 jadi ini kalau baru dinyalakan normal-normal saja nanti kita tunggu sekitar nggak nyampe lima menit nanti biasanya dia mati terus kalau ini tekan dia nyala sendiri oke ini sudah kita nyalakan beberapa saat nggak ada lima menit sudah ada kumat rusaknya jadi ini kalau ditekan sembarang tombol gini ini pasti bunyi kalau dilepas mati lagi kan semua tombol ditekan dua semua tombol ditekan bunyi kalau dilepas dia mati lagi oke langsung kita bongkar aja gimana cara bongkarnya kita matikan dulu seperti ini ya tulur kita coba bongkar ini kita bongkarnya ini ini karetnya ini kita lepas dulu nah seperti ini lalu kita pakai ini kayak Mika yang lentur itu jangan pakai benda geras soalnya nanti lecet jadi di di sebelah sini itu ada rongga seperti ini ya sini kita masukin seperti ini Hai nah nah tetap puter dulu semua sisi kalau udah nggak longgar kita pakai dua biar agak tebal ini seperti ini kalau kita tarik nah oke seperti ini untuk membukanya ini ada baut satu dua tiga empat lima jadi ini karetnya kita ini ada karet kita kita congkel dulu di congkel pakai obeng seperti ini pelan-pelan aja seperti ini untuk karetnya Hai semuanya kita lepas baru dibawahnya itu ada baut oke udah kita lepas ini tak spekernya ada dua ini Twitternya dua jenis untuk bas refleknya oke kita bongkar bautnya pakai obeng plus oke kita buka oke kita buka hai 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 oke seperti ini untuk ceruanya kita lepas dulu nih ini untuk baterainya sebelah sini unitnya seperti ini jadi kita akan lepas dulu modulnya biar enak pemasangannya jis seperti ini untuk unitnya kita dekatkan dulu ya supaya jelas untuk Onyx 3 ini kasus seperti ini memang sering terjadi jadi entah karena rusak di digital analognya apa rusak di modul bluetoothnya kurang paham juga sih tapi biasanya kerusakan di digital analog converternya nah ini serinya IC PCM 5121 dari dua ini dua ini yang bermasalah ini menurut saya sih jadi IC ini IC DAC digital analog converter jadi mengkonversikan sinyal digital ke analog agar bisa di terjemahkan di IC ini menjadi IC suara ini IC powernya pakai TPA TPA kelas D ini kanan kiri ini kecil hasilnya kira-kira seperti ini nah yang saya akan mekerjakan yang mekerjakan yaitu kita akan menjemper salah satu pin di IC ini jadi kita download dulu data sheetnya data sheetnya seperti ini nah ini kita cari pin nah ini kita cari pin jika dia pin mute soft mute nya low artinya jika tidak ada tegangan dia mute dan soft unmute high artinya jika ada tegangan mute tidak bekerja jadi intinya kita akan memberikan tegangan eh memberikan tegangan di pin ini pin mute ini sebesar VCC Hai utama atau 3,3 volt atau 1,8 volt nah pin VCC itu di pin 28 nah ini DVD di ini 3,3 atau 1,8 jadi pin 28 ini kita suntikan ke pin 25 yaitu pin oke kita akan solder dulu sebentar oke saudara-saudara ini sudah kita jamper antara pin 28 yaitu pin VCC dan pin mute di pin 25 jadi seperti ini kita jamper seperti ini bentar 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 nah ini keduanya kita jamper aja karena ini stereo sebenarnya kita jamper satu bisanya takutnya kalau masih problem gitu jadi ini pin 28 yaitu pin VCC utama kita hubungkan ke pin 25 atau pin mute mute kontrolnya nah seperti ini aja ini sudah bisa nyala normal oke sebentar kita tutup dulu oke lor ini sudah kita sudah kita rapikan sekarang tinggal kita coba aja ini sudah saya nyalakan nah seperti ini jadi ini kita tekan tombol sini pun sudah nggak masalah tetap fungsi normal oke seperti ini untuk cara perbaikannya oke tulur cukup sekian dulu video kali ini jangan lupa like komen dan subscribe oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh